Hei, raja ini kelihatan marah. Kenapa? Seorang raja baru memerintah negeri Mesir. Ini terjadi lama sesudah Yusuf menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yusuf dan saudara-saudaranya sekarang sudah mati semua. Tapi anak-anak mereka melahirkan anak dan sekarang orang Israel bertambah banyak. Setiap kali Fir'aun berkeliling negeri dan melihat semua tempat tinggal orang Israel, dia merasa khawatir. Itulah sebabnya dia marah-marah. Fir'aun memanggil para bawahannya dan berkata, Kita perlu membuat rencana apabila Mesir berperang dengan negeri lain. Orang Israel mungkin akan membela musuh. Mereka bahkan bisa saja meninggalkan Mesir dan pergi ke tempat lain. Mari kita lakukan ini. Kita akan menunjuk orang-orang untuk menjadi pengawas budak dan menindas orang Israel dengan kerja paksa. Orang Israel harus membangun kota-kota besar untuk Fir'aun. Mereka harus mengumpulkan pasir untuk dibuat batu batak. Mereka harus membangun. Mereka sibuk sekali. Lihat para pengawas budak itu. Mereka sangat kasar. Mereka memukuli orang Israel dan berkata, Kalian harus bekerja lebih keras lagi. Namun, semangkin orang Israel ditindas, jumlah mereka malah semangkin berlipat ganda. Itulah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob. Allah selalu melaksanakan apa yang dia janjikan. Umatnya menjadi bangsa yang besar. Sekarang Fir'aun membuat rencana lain. Dia mendatangkan para bidan ke istananya. Bidan adalah wanita-wanita yang membantu kaum perempuan yang hendak melahirkan bayi. Fir'aun berkata, Setiap kali melihat bayi laki-laki lahir, kamu harus membunuhnya. Tapi, jika bayi itu perempuan, dia boleh hidup. Tapi, para bidan itu takut kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa membunuh itu dilarang. Mereka juga tahu bahwa setiap anak adalah berkat dari Tuhan. Karena itu, setiap kali membantu ibu yang melahirkan, mereka tidak membunuh seorang pun. Keluarga orang Israel semakin banyak saja. Dan, makin banyak bayi Israel yang lahir. Maka Fir'aun kembali memanggil bidan-bidan tadi ke istananya dan bertanya, Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak membunuh bayi-bayi laki-laki? Bidan-bidan itu menjawab, Kami selalu terlambat. Kami selalu terlambat. Saat kami datang, bayinya sudah lahir. Karena bidan-bidan itu taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan anak-anak sendiri. Mereka juga memperoleh keluarga yang baik. Tuhan senang apabila kamu taat kepadanya. Dia juga melihat apa yang kamu lakukan baginya. Dia akan memberimu pahala. Fir'aun yang jahat itu terus-menerus membuat rencana jahat dan berbuat dosa. Dia berkata kepada para prajuritnya, Pergilah kalian ke rumah-rumah orang Israel untuk mencari bayi laki-laki. Setiap kalian melihat bayi laki-laki rampas dan lemparkan ke dalam sungai. Aku tidak mau bangsa Israel menjadi besar di negeriku. Apa yang akan diperbuat Tuhan? Akankah dia memelihara umatnya sendiri? Bagaimana menurutmu?